Rebus 900 ml santan kental 500 gram gula merah yang sudah disisir Rebus sambil diaduk-aduk sampai santannya mendidih dan gulanya menjadi larut Aduk terus ya agar santannya tidak pecah Setelah mendidih beberapa saat dan santan sudah terlihat mengeluarkan minyak Kemudian matikan apinya Saring cairan gula merah untuk menghilangkan kotorannya Kemudian biarkan dingin terlebih dahulu 500 gram tepung ketan Tuangkan air santan gula merahnya sedikit demi sedikit ke dalam tepung ketannya Aduk-aduk Karena di daerah saya gula merahnya sudah ada rasa asinnya Jadi saya sengaja tidak menambahkan garam Setelah sebagian santan gula merahnya dimasukkan Kemudian aduk-aduk sampai adonannya menjadi licin atau tidak ada adonannya menggumpas Setelah dirasa licin Masukkan semua sisa santan gula merahnya Aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian siap untuk dikukus Air dalam panci pengukus sebelumnya sudah saya didihkan terlebih dulu Kemudian masukkan loyang Loyang saya memakai ukuran 20x20 tinggi 4 cm Yang sudah saya alasi daun pisang bagian bawahnya Dan seluruh permukaan loyang sudah saya olesi dengan minyak goreng Untuk ukuran loyang bisa disesuaikan dengan tebal tipis kue yang diinginkan Kukus selama kurang lebih satu jam menggunakan api sedang Ini ya hasilnya setelah kurang lebih satu jam saya kukus Bismillah Alhamdulillah baunya sangat harum sekali Angkat dan biarkan kuenya dingin terlebih dahulu Setelah kue dotol benar-benar dingin Kemudian sisir bagian pinggir kue dotolnya Untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya Jangan lupa buang untuk daun pisang yang menempel pada todol Potong-potong sesuai selera Alasi pisau dengan plastik Terima kasih Bikinnya praktis banget Anti capek Hasilnya tidak kalah sama yang diaduk lama Sudah terlihat mengkilap dan berminyak Itu tandanya hasilnya itu benar-benar legit Bismillahirrohmanirrohim Hasilnya sudah terlihat kenyal tapi juga lembut Alhamdulillah rasanya benar-benar enak dan legit